Hai sekarang waktunya makan pagi teman-teman sudah pada nunggu ayamnya ini pakannya sudah saya siapkan sebelum menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya subscribe itu gratis gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe ingat subscribe itu gratis bosku selamat menonton enjoy Oke teman-teman kembali lagi di channel saya di channel peternakan disini waktunya saya akan ini ya pengadukan pakan untuk persediaan ayam kamu super saya saat di usia ini sudah mau saya campurkan di usia 27 hari teman-teman jadi waktunya kita aduk dan ini komposisinya yang saya gunakan satu karung 511 bravo ya teman-teman sini ini bentuk butirannya melihat ini ya 511 bravo nah dan disini ini bukan pakan ikan tapi karungnya saja tapi disini tepung tepung jagung teman-teman nah ini yang saya gunakan tepung jagungnya seperti ini ya nah ini ini yang tepung jagung yang murah saja tapi kan kita sudah imbang ini udah bagus juga karena dia sudah bercampur dengan sedikit katulnya teman-teman nah dan disini ada lagi ini konsentrat ya ini yang yang lebihan dari DOC kemarin kan masih banyak jadi bisa kita campurkan juga teman-teman jadi ini saya buat perbandingannya bravo satu karung ya kan kemudian tepung jagung ini satu karung juga 50 kg teman-teman nah disini konsentratnya 15 kg jadi langsung saja kita proses pembuatannya ya oke nah ini dia teman-teman adukannya ya ini belum diaduk jadi susunannya saya diatasnya konsentrat di bawahnya tepung jagung dan di bawahnya lagi full full dan bawah sekali lagi tepung jagung ya teman-teman biar dia tak aduk rata semuanya tidak ini ya biar rata semua biar tidak apa tuh ada yang nggak kadu takutnya akan jadi saya buat bertumpuk-tumpuk seperti ini dengan beda-beda ya Nah jadi lanjut saja kita jadi seperti biasa kita aduk seperti biasa dari bawah ambil ke atas terus menerus seperti ini teman-teman Nah setelah itu barulah kita campur ke pakannya ya ini saya buat bandingan ini 15 kg ya sekali adukan ini 15 kg dengan takaran ini 7,5 kg full 7,5 kg nya tepung jagung dan 1 kg setengah nya itu ini ya konsentrat jadi ini racikan dari saya sendiri jika ada yang dari teman-teman yang lebih baik menurut teman-teman ya silahkan di komen juga teman-teman ini hanya saya yang gunakan ya kalau teman-teman mau coba juga alangkah lebih baiknya juga ya teman-teman tapi kalau menurut teman-teman salah ya komen saja di channel saya nanti akan saya coba jawab kemudian teman-teman bisa di atasnya kasih kayak top mic ya teman-teman sedikit saja satu on jadi langsung saja ini ya untuk biar cepat gede juga jadi langsung saja kita ke pengadukannya ini dia pakan yang sudah teraduk teman-teman ini yang sudah saya aduk rata dan ini untuk persediaan pakannya jadi ingat tiap hari kita aduk ya teman-teman jadi ini bentuk yang sudah jadi sudah saya siapkan seperti ini ini sudah tercampur rata ya antara konsentrat full dan tepung jagungnya jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut langsung saja tanyakan di kolom komentar ya teman-teman di sini saya akan memberikan pakan di usia 27 hari waktu pagi hari teman-teman lihat di sana ayamnya sudah siap-siap semua kelaparan sini cuaca tempat saya itu hujan terus ya cuaca ekstrim tidak ada matahari jadi saya juga kasih air jahe ya air jahe campur gula merah nah disini saya menggunakan campuran airnya ini air M4 satu tutup botol untuk satu liter lebih ya airnya saya kasih ke campuran pakan ini nah ini dia M4 nya teman-teman nah tempat pakannya seperti ini ya kurang lebih satu kilo satu kiloan saya timbang kemarin untuk pakan keringnya jadi langsung saja kita proses pengadukannya tetap seperti biasa M4 nya kita campurkan jangan langsung habis ya airnya kita kira-kira dulu setengahnya nah setelah itu baru kita coba untuk mengaduknya aduk terus ya teman-teman sampai dia merata setelah itu ayamnya sudah kelaparan jadi lanjut saja ya cepat ini dia teman-teman pakannya ya yang sudah kita aduk rata tadi seperti ini penampakannya jadi langsung saja kita kasih ke ayam di sana sana oke oke sekarang waktunya makan pagi teman-teman sudah pada nunggu ayamnya ini pakannya sudah saya siapkan dan ini juga air minum yang saya bilang tadi air jahe campur gula merah ya full saya kasih karena biar ayamnya sehat sehat juga di selesai ekstrim dan stamina nya bagus ini sudah pada ribut mau minta makan 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 yuk 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 ya makan Bismillahirrahmanirrahim ini ayamnya udah pada makan sabar ya nanti yang lainnya yang penting dapat semuanya ya cuacanya dingin sekali guys jadi ayamnya harus kita joss dengan hangat-hangat ya bapak dia belajar di cuaca yang lain ya beradaptasi juga teman-teman jadi nggak usah khawatir yang penting tetap dikasih yang terbaik untuk ayamnya ya nih sudah pada lebutan makan yuk 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 maka kalau videonya begini karena saya sendirian kasih makannya karena ingin ditahukan pada teman-teman jadi saya kasih makannya tangan satu mencangkan melang tangan satu tuh tuh ya tuh kayak mau kawilan aja ngayang ini nih nih satu titik Ups kita masih banyak lebih jadi kita tambahkan ke semua tempat pakannya ya siap siap hai 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 halo makan semua yang sehat-sehat sampai panen ayam uh hati-hati guys terinjak apa dong ini usia ayam 27 hari saya kasih pakannya di pagi hari ya temen-temen disini mendung padahal udah udah agak siang matahari nggak ada pernah muncul udah berapa minggu ini temen-temen hujan terus ada muncul sekali sehari sudah itu hujan lagi jadi kita sebagai petan ayam harus waspada ya karena di cuaca seperti inilah ayam rentan temen-temen saya yakin pada temen-temen semua pasti bisa juga menangani hal seperti ini ya karena temen-temen itu ilmunya saya yakin jauh lebih hebat itu temen-temen ini menunggu temen-temen langsung saja kita gantung di paginya ya hai 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 karena pasti langsung lagi juga karena juga sudah pada haus di kita kasih setiap titik ayo 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 ay akhirnya selesai juga kita kasih makan dan minum tinggal mereka lagi yang menikmatinya dan menyantapnya teman-teman tugas kita untuk pagi ini selesai jadi teman-teman jangan bosan-bosan ya untuk kunjungi terus channel saya karena disini saya akan membuat video dari awal sampai panen pemelialaan seperti apa yang harus teman-teman lakukan jadi ini saja video dari saya teman-teman lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada salah kata saya juga mohon maaf pada teman-teman semua jangan lupa dukungan teman-teman ya untuk di like dan subscribe channel saya dan bantuannya di share juga video-video saya teman-teman oke sekian terima kasih dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati